Intro Halo selamat malam teman-teman PMCI Apa kabar? Sudah makan? Hari ini kita ramai sekali Berdasarkan data yang saya terima Hari ini kita ada lebih kurang 130 peserta Ini adalah kali keempat PMCI Talk dilakukan Saya baca pesan-pesan sponsor dulu Saya ingin berterima kasih untuk semua teman-teman brand yang sudah mendukung Sehingga PMCI Talk ini bisa diadakan Dan khususnya untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswa PMCI Saya pikir ini adalah satu kesempatan yang luar biasa sekali Karena banyak sekali pembicara narasumber yang baik Yang ada di Sumatera Utara Dan ada yang di Jakarta Ada yang di Surabaya Hari ini mereka mendukung secara sukarela Supaya bisa memberikan sesuatu Untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswa PMCI Saya ingin berterima kasih kepada Edgar, Xavier Marvello Ada Haris Horatius Ada Plus Media Kartue Henry Wibisono Simfuthang Indonesia Joska K3 Mart Kebun Greenfish Prime Group Masterpiece Clothing Nico Julius The Notigon Company Dan terakhir ada PAV Terima kasih buat mereka semua Nah, hari ini kita akan memulai sesi langsung dengan 2 narasumber Sebelum saya lupa Kalau teman-teman ada pertanyaan Hari ini kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik Dan kita akan berikan foto Spotify 1 bulan Sebanyak 3 lembar Di masing-masing satu Tanpa panjang lebar lagi ya Saya ingin memperkenalkan kedua sahabat saya Yang satu saya sering jumpa di Medan Dan yang satunya lagi Saya Saya per Nggak mau bilang pernah nggak ya Tapi udah lama sekali nggak pernah jumpa Jadi Koko Ini Sudah stay di Jakarta Dan yang satu lagi Stay di Kota Medan Tapi Plannya ada di mana-mana Baik Saya sambut Dua sahabat saya Henry Cho dan Koko Tandi Halo Apa kabar? Baik 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 ya Koko Henry apa kabar? Udah lama nggak jumpa? Iya Kalau ketemu Pak Darus Maaf Pak Darus Yang susah Bukan saya Nggak jauh saya ketemu Pak Sudah kali ke Medan Nggak pernah jumpa Kan sering ke rumah Koko Saya biasanya Mana ada? Ada sering ke rumah Koko 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 Nggak di rumah Biasanya Apa kabar? Baik ya Udah hampir 5-6 tahun Nggak ketemu ya Terakhir kayaknya Mungkin ya 5-6 tahun terakhir Saya benar-benar Bagaimana kalau kita Sok introduction dulu Siapa yang mau mulai dulu? Mr. Cho Mr. Cho Oke Mr. Cho Boleh boleh Jadi sebenarnya sebelum saya Mau bilang thank you dulu Ke Pak Darwis Ke PMCS Sama ke PLOS Buat undang saya hari ini I think it's a very big pleasure Buat dua Buat share a bit my thoughts Ke anak-anak muda zaman sekarang Sama share my stage With Pak Tandi juga Dari Kartu SG Jadi sedikit tentang saya ini Saya Nama saya Nama saya Henry Cho lah Kurang lebih Dan sekarang saya menjabat sebagai Director of User Experience Di Undermen Thompson Jadi Saya lahir di Medan Ya di rumah sakit Ratu Maya 30 tahun yang lalu lah Jadi saya memberi Medan asli lah Mentok gitu Dan Perusahaan yang saya kerja sekarang Itu sebenarnya Basenya di New York Perusahaan Amerika Jadi Tugas saya sebenarnya Buat bikin digital product Jadi kalau kalian lihat Kayak Aplikasi kayak Gojek Ke Traveloka Website Itu semua tuh Divisi saya bikin lah Dan Client-client kita tuh Bisa dibilang Satu-satunya klient terbesar Indonesia Saya sebenarnya bisa dibilang Ke Traveloka Asuransi AIA Ada Bank DBS Itu satu-satunya klient kita Dan kita Actively Create a digital product Buat mereka Kalau lebih ya Kayak itulah Total saya Wow Luar biasa sekali Ternyata Anak Sumatera Utara Sangat luar biasa Koko Tandi Ini juga Ini juga Gak kalah menarik Kalau dilihat Dari portfolio-nya Biarkan Koko Tandi aja yang Memperkenalkan diri Silahkan Koko Tandi Halo Teman-teman Mr. Darwish Mr. Cho Dan PMCI Terima kasih Sudah mengundang saya Untuk talk session ini So basically Aku namanya Tandi Jadi Aku juga sering dipanggil Namanya Kartoe Karena orang sering bingung Tandi itu nama saya Atau Kartoe nama saya But actually Tandi itu nama saya Dan Kartoe itu di Bajakartu Dan It was actually A company that I started Di Singapura Kurang lebih Sembilan sampai Sepuluh tahun yang lalu Dan sebenarnya Ini company Awalnya Aku cuma pengen Menjadi graphic designer Tapi ternyata Saya terjebak Di lingkungan Atau di Industry wedding Dan akhirnya Aku dikenal sebagai Wedding cut Designer Dan ya Begitulah kira-kira Portfolio ini apa? Oh iya Oke Saya congkel aja nanti Yaudah kamu Congkel aja deh Saya congkel aja Sebenarnya hari ini PMCI itu ini Mengundang Kuku Henry Sama Kuku Tandi Saya pengen Dua narasumber ini Bisa menggali Wawasan dari dunia Industri kreatif Karena Saya percaya Bahwasannya Ada Sebagian besar Mahasiswa Atau mahasiswi Yang berpikir bahwasannya Untuk menjadi Seorang Graphic designer Atau Apa namanya UX Perlu Belajar tentang Design Atau Perlu kuliah Di jurusan Graphic design Saya pengen tahu Cara pandang Kuku Henry Dan yang setahu saya Kuku Tandi itu Backgroundnya itu Bukan graphic design Sama sekali Dimulai dari Kuku Henry Silahkan Jadi Kalau saya bilang Sebenarnya Gelar itu Penting gak penting Jadi mau bilang Gak penting Juga penting Mau bilang penting Juga penting Jadi Ini adalah Pada yang sangat menarik Sebenarnya sekarang Karena Kalau zaman dulu Orang bilang Kalau lu gak punya gelar Gak bisa dapat duit Sekarang Gak dapat program Gak bisa dapat duit Jadi ini adalah Pada yang sangat menarik Cuma Yang gue pengen tekanin Ke anak-anak Bu jalan sekarang Itu adalah Foundation Sebenarnya Jadi terutama Designer Karena Banyak orang Yang Bahkan Gue Banyak Saya Sudah di perusahaan Bertahun-tahun Saya tiap tahun Terima ratusan CV lah Biasanya Banyak yang Sekolah di San Francisco Banyak yang Sekolah di Eropa Pulang-pulang Kirim Portfolio Saya juga gak mau manggil Jadi Karena Fundamentally Sangat Jadi Banyak Bahkan Di perusahaan Saya itu Anak-anak Binus Bahkan Anak Sekolah-sekolah Yang terkenal Itu banyak juga Di situ Karena Fundamentalnya Benar Jadi Kalau ngomong Fundamental Sendiri Itu adalah Banyak orang Mikir Jadi Designer Itu yang Jago Design Itu pandangan Yang salah Karena Buat Jadi Designer Yang Bagus Itu Lo Perlu Beberapa Level Of Skills Jadi Pertama Misalnya Designer Itu Harus Ngerti Bisnis Itu Mungkin Orang Kayak Hah Ngapain Diziner Ngerti Bisnis Ngerti Photoshop Tapi Kalau Kita Gak Ngerti Bisnis Kita Sedar Tuhan Semua Desain Itu Buat Ngejual Sebenarnya Dan Design Pertama 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 Browser Poster Itu Dibikin Buat Ngejual Perusahaan Jadi I think The most important Fundamental Buat Semua Designer Itu Adalah You Need To Understand Bisnis Satu Kedua Itu Adalah Consultancy Skill Jadi Desain Konsultancy Berarti Berbicara Tentang Bagaimana Kita Komunikasi Kan Ya Komunikasi Benar Jadi Karena Kita kan Kalau Desainer Kan Harus Nge-please Klien Sama Harus Bikin Sesuatu Yang Bagus Dan Kadang Kadang Klien Itu Bukan Orang Yang Kita Selalu Bikin Klien Orang Yang Jahat Kayak Oh Ini Musuh Ini Harus Gue Bunuh Kita Selalu Pertama Tapi Klien Mereka Perspektif Benar Kan Dan Kita Sebagai Desainer Harus Ngebantu Mereka Merealiseksikan Perspektif Mereka Atau Direkt Mereka Ke Hal Yang Benar Dan Terakhir Mengguap Fundamental Yang 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 Penting Juga Adalah Being Profesional Sebenarnya Karena Kebiasaan Desainer Saya Bertahun Kontingasi Saya Lihat Desainer Yang Saya Menghabit Desainer Tahu Desainer Terus Sadar Kalau Desain Kerja Dengan Main Main Karena Banyak Orang Desain Kalau Terakhir Kalau Terakhir Terakhir Amunisi Saya Dengan Desain Desain Oke Terima kasih Terima kasih Bagaimana Tandi Tandi 90% Yang Aku Mau Tandi Udah Disin Benar Jadi Aku Setuju Banget Tapi Aku Menurut Kita Sama Desain Ya Tapi Aku Sama Wedding Couple Which Is Not Business At All But The Key Of The Skills Itself Ya Sama Sih Kayak Kita Itu Harus Mengerti Selain Ngedesain Itu Actually Banyak Sih Aku Juga Ceritain Ke Pak Darwish Itu Actually Kita Itu Dapat Beberapa Resume Dan CV Dari Beberapa Desainer Sudah Ada Yang Master Dari Milan Dari Segala Macem Dan Kenapa Aku Juga Milih Malah Pas Aku Milih Resume Itu Aku Baca Resume Sama Sekali Aku Reply Itu Cuma Oke You Have One Week This Scenario Ini Skenarionya Jadi Dari Skenario Secara Text Ini Kamu Translate Menjadi Design Gitu So I Want To See Like How Aplicant Itu Bisa Mengaplikasikan Itu Skill Mereka Their Understanding Design Itu And Sense Of Art Itu Menjadi Sesuatu Yang Makes Good Designer Gitu Loh Then Karena Menurut Aku Skill Seperti Software How To Use Photoshop How To Illustrator These Are All The Technical Skills Yang Mereka Bisa Belajar Dari YouTube Dari Buku Dan Sekala Macam But It's Actually The Sense Of Art And The Eye For The Details The Beauty The Colors Composition Blah Blah Itu Yang Aku Gak Bisa Ajarin Dan Aku Juga Bisa Like Just Throw You A Book Ini Belajar Gitu Because It Actually Comes From Your Eyes As Designer Gitu Kan Ya So Dan Kedua Itu Aku Juga Karena Aku Gendiling Itu Wedding Couple Dan Kebetulan Aku Juga I Have Privilege Untuk Design For Celebrities Dan Keluarga Royalty Royalty Family In Dan Mereka Itu Juga Bukan Tipe Yang Kayak Sukanya Briefing Sukanya Meeting Meeting Luluh So They Always Throw You Like Okay This Is What I Want You Go Interpret So I Also Want My Team To Be Able Kaya Tim Itu Bisa Berkolaborasi Dengan Saya Itu Dari Segi Mindset Dan Juga Understanding How To Solve This Problem What The Client Wants From Perspective From Your Point Of View Gitu Dan Itu Sesuatu Yang Aku Gak Bisa Just Like Tell You How To Do It One Two Three So Jadi I Think The Problem Solving Is A Key As Well Karena Like For Business Wise Kita Kan Juga Harus Tahu Ya Secara Desain Itu Gimana Secara Visual Itu Bisa Menjual Product Ini Market Product To Certain Segment Market Blah Blah It Same With My Wedding Couple So Expectasinya Mereka Tinggi They Have Certain Set Expectation Tapi Mereka Juga Gak Ngerti Gimana Express What They Want Gitu So It's Our Skill To Actually Gimana Menggali It's Also A Skill Of Bukan Menedak Tapi Lebih Gimana Use Our Sense Of Sebagai Desainer Instink Itu Membaca Personality Client Kita Dan Translate That Into A Design That They Want Kita Tidak Menjual Produk Tapi Lebih Menjual Design Yang Mencerminkan Event Event Style And Their Personality Through Design Dengan Melalui Beberapa Paragraf Cerita Yang Mereka Kasih At The end Sama Juga Sebenarnya Everything Setelah Kita Take Brief Yang Penting Kita Tahu Goalnya Apa Kita Tahu Direction Itu Kemana In Ada Ada Satu Hal Yang Saya Menarik Koko Tandi Dulu Jurusan Design Kah Setau Saya Dari IT Benar Saya Double Degree Dulu Saya Comparous Science And Mathematics For Science How Come Bagaimana IT Tiba-tiba Menjadi Designer Wedding Cut Designer Itu Cara Panggilnya Atau Gimana Gimana Tahu Gak Gak Ada Term So I Still Call Graphic Designer Raja Gitu Karena Actually I Don't Ini Kan Aku Gak Cuma Ngedesain Wedding Cut Doang Sebenarnya Aku Bisa Desain Other Things It's Just That 99% Client Aku Itu Dan Project Aku Itu Dari Wedding Invitation Gitu Dan Kenapa Aku Bisa Beralih Itu Juga Karena Emang Dari Dulu Itu I Love Art It's That Orang Medan Itu Mereka Mungkin Masih Lebih Konservatif They Think That Design Cannot Make Money Gitu So Dari Dulu Itu Dan Kebetulan Aku Juga Punya Hobi IT Dan Sains Gitu So I Took Sains Dan Kebetulan Di Art Tapi Cuma Kayak Ngelukis Ngelukis Gambar Gambar Gitu So I Want Something That Can Make Money As Well Karena Di Zaman Aku Itu Design Itu Belum Se-advance Sekarang Dan Belum Se- Gimana Ya Se- Teraplikasi Seperti Sekarang Itu So Back Then I Wanted Ini Pengen Ngambil Itu Mungkin Ya Udah Computer Science Dulu Mathematics Dulu Terus Master Itu Mungkin Tidak Dan Ternyata Setelah Aku Kelar Kuliah Itu I Realize That IT Is Not My Passion It Just My Hobby Oke Ini Nanti Dari Sini Ada Pertanyaan Lagi Ku Henry Saya Pengen Nanya Nih Saya Nggak Boleh Gimana Saya Nggak Nanya Saya Paksa Ku Henry Seingat Saya Tempat Kuliah Kita Sama Ya Di Malaysia Dulu Ya Kita Ya Di Malaysia Kemudian Saya Fikir Kita Berada Di Zaman Yang Sama Dimana Cara Orang Masih Tidak Tidak Sepesona Sekarang Ya Kayak Desain Waktu itu Masih Dibilang Kayak Tukang Billboard Tukang Iklan Brosur Apa Apa Yang Membuat Kamu Mau Mengaplikasikan Apa Yang Kamu Dapat Selama Kamu Kuliah Dan Kamu Terapkan Sampai Sekarang Dan Bahkan Dari Medan Kamu Berapa Tante Ngobrol Ngobrol Kok Inget Kalimat Keluar Dari Mulut Dia Sekarang Nempel Di Kepala Gua Dia Dia Berkini Lu Mau Belajar Desain Mau Makan Thai Itu Nempel Di Kepala Gue Sampai Sekarang Karena Mungkin Mereka Lihat Desain Itu Suatu Yang Yang Banyak Duit Cuma Dan Sekarang Pulang Kemudian Saya Jadi Ada Mungkin Kalau Ngomong Hal Sedikit negatifnya, mungkin I want to prove myself. I want to prove that desire can earn a proper living, maka a good living. Dan selain itu juga emang the drive of my passion. Karena gue tuh lumayan, gue tuh orang yang lumayan suka solve problem. Jadi kebetulan gue di iklan. Gue kan termasuk di bagian iklan sebenarnya. Di bagian perusahaan iklan. Dan di iklan tuh satu industri yang menurut gue lumayan gila. Jadi kenapa gue bilang lumayan gila? Karena gue bisa bikin apapun. Lu mau bikin video lu bisa, lu mau bikin aneh-aneh VR lu bisa propose, lu mau bikin video 360 lu bisa propose, lu mau bikin aplikasi bisa propose, ini kayak bener-bener dunia lu bisa bikin apapun di situ. Itu yang bikin gue pas gue setelah beres kuliah, pas gue nyampe Jakarta itu yang bikin gue kayak, oke, ini industri yang gue bisa coba bikin apapun. Dan makanya portfolio saya tuh bukan cuma video bertang-tang, bukan cuma aplikasi bertang-tang, tapi itu bener-bener portfolio gue tuh mau nyari dari video-video aneh sampai video-video 360 mau video apa tuh ada semua. karena menurut gue that's how fun the industry is. Itu yang bikin gue kayak.. Boleh gak sebelum kamu berlanjut kasih tau portfolio yang paling berkesan menurut kamu? Mungkin salah satu yang paling yang bisa dibilang paling gede itu pas mungkin 2017 sih, saya pernah syuting di Paris buat iklan Magnum dulu. Dan video itu bener-bener video yang bener-bener stock concept tuh aneh banget. Karena kita bikin video 360 kan. Jadi konsepnya itu adalah kita mau ngebawa.. Magnum Walls. Magnum Walls bener. Magnum Walls ya. Jadi kita mau ngebawa orang yang nge-view itu ketiga jaman berbeda di Paris tuh. Jadi kita bener-bener sewa rumah di Paris lah, bener-bener dari lokasi sampai syuting itu bener-bener sesuatu yang beda banget. Itu satu project yang berkesan banget sampai sekarang. Karena the challenge is very different. Mediumnya juga aneh banget. Jadi emang kita harus belajar banget. Harus testing lah. Bahkan pas jaman itu, pas 2017, video 360 itu belum terlalu bagus. Jadi kita harus ketemu beberapa vendor mau ngetes. Dan itu yang bikin saya kayak, wah menyenangkan banget ya. Jadi lu bikin sesuatu tuh lu harus problem solving, testing, research, sampai jadi gitu. Itu udah bener sesuatu yang buat my passion lah sampai sekarang gitu. Iya. Karena setau saya, saya butuh, saya pengen kasih tau ke teman-teman mahasiswa-mahasiswa PMCI dulu. Ini dua orang. Dua anak sumber kita. Ini adalah hidden gem. Menurut saya gitu. Kita akan kasih tau mengenai kenapa desain itu sangat penting untuk kedepannya. Tapi dua hidden gem ini bermula dari nol. Boleh dibilang seperti itu ya. Bukan Papa Yukung Chang. Bukan seperti itu kan. Bukan karena apa namanya saya punya modal yang banyak. Dan apalagi yang seperti Koko Henry yang dari Medan ke Jakarta. kemudian sekarang berada di boleh dibilang top 3, top 5, the biggest agency in the world. Itu bener ya. Bagaimana cara Koko itu bisa masuk ke sana? seperti dipercaya. Kemudian dari titik yang paling nol ya. Sampai sekarang menjadi Direktur. Bagaimana? itu sangat penting. Itu sangat penting. Sebenarnya ada banyak kombinasi lah. Ada banyak kombinasi lah. dari keuntungan juga. Ada keuntungan juga. Ada cuman yang bikin menurut saya yang bikin gua spesial itu adalah ini kalau ngomong orang Cina Medan ya. Orang Cina Medan Jakarta tuh sangat ditakutin sebenarnya. Kalau ngomong kasarnya ya. Orang Cina Medan tuh paling kita sangat persis. Kita tuh gak gampang. Kita tuh gak gampang. Jadi dibanding teman-teman seumuran saya tuh pas masuk perusahaan gitu aja pun gua tuh selalu kerja lebih keras daripada mereka. I work really hard. I spend a lot of my time on it. Dan lu bener-bener dedicated to achieve that. dan salah satu hal lain juga yang penting banget dari seorang desainer tuh adalah again tadi seperti saya bilang desain itu bukan about creating a beautiful visual only gitu. Desain itu there's a lot of logic. There's a lot of thinking behind that. Kenapa gua beli warna kuning? Kenapa gua bikin warna merah? Kenapa ini logonya kayak gini? We need to think all about that. Itu yang bikin kita, membedain kita sebagai desainer jadi orang yang kompok kasarnya pencok gitu. atau orang billboard gitu. Karena cara mikir dan that kind of thinking yang bikin desain itu mahal gitu. Jadi, a bit of sedikit tambahan sedikit perusahaan yang saya berjelaskan tuh perusahaan bisa dibilang perusahaan paling mahal di Indonesia kalau mau desain. Karena, again, satu desain itu tuh emang go through a lot of thinking kayak kita melihat data analyticsnya lah, kita lihat, kita punya proses yang kuat lah, kita punya, satu desainnya perlu research gitu. Jadi, we try to make the best out of it. Jadi emang, I think the key is like to have a very strong perseverance and have a strong, very strong logic. Karena desain tuh bukan cuma visual. Itu yang menurut saya ngebantu saya capai apa yang capai sekarang sih. Iya. Nanti saya akan tanya, kenapa desain itu harus mahal? Tapi nanti setelah saya tanya pertanyaan ini ke kuku Hutandi. Hutandi! Iya. Sepertinya saya musti gali kamu gitu ya. Nah, kalau tadi Ku Henry kan berada di agensi yang paling mahal di Indonesia. Iya. Ke pengetahuan saya di Kota Medan You are the benchmark. Bukan the benchmark, not benchmark lah. sepertinya kamu akan sangat kesulitan untuk mencari klien di sini. Tetapi klien kamu luar biasa banyak. Itu di luar. Bahkan ada yang di Kamboja, ada di Hong Kong, Malaysia, Surabaya. Dan Fanus Wu, ada hubungan apa dengan kamu? Oke. Jadi, ada hubungan apa dengan kamu? Jadi, sebenarnya balik lagi ya ke gimana aku dapetin klien ini juga. karena I don't believe desain bagus itu juga bisa membawa seseorang itu sampai ke sejauh ini. Karena it's a lot of combination exactly like what yang Mr. Cho bilang tadi ya. Tidak bisa nih. Tidak bisa nih. Tidak bisa nih. Tidak bisa nih. It's a lot of things. A lot of combination. Karena di jaman-jaman aku itu dulu graphic design in order to survive sebagai graphic designer di Singapura aja itu udah kayak susah. Susah banget. Karena jaman-jaman aku itu dulu sebuah tahun yang lalu desain itu murah gitu. Murah meriah gitu. And then apalagi niche aku yang itu yang cuma khusus special ke wedding invitation card doang. Dan kemungkinan kenapa aku juga bisa sejauh ini karena I don't see things I don't see design as a graphic designer karena aku backgroundnya itu as a scientist gitu. I always try to solve the design itu dengan logic exactly like what Mr. Joe say. A lot of things. It's exactly like that. Like how I can solve this problem for the client. Bukan dari segi visual juga. Dari gimana this thing can be maksudnya gimana desain ini supaya bisa diproduksi juga. Dan sebagai scientist itu aku demennya itu kayak mengkombinasikan teknik-teknik teknik dan you know sometimes I do design with math and physics as well. Gimana aku bisa generate pattern dengan software dengan mathematics dengan sign dengan sinus cosinus dengan gitu-gitu aku bisa membuat pattern-pattern yang aneh. Dan gimana juga aku bisa kayak mengaplikasikan itu kayak gimana kartu itu bisa go beyond paper. kenapa harus serpas aja. Kenapa kita nggak bisa combine material lain. Gimana itu bisa disetap. Gimana material ini blablabla. So it's also the the ini ya apa keberanian itu the courage untuk take the risk gitu. Karena di jaman-jaman aku itu dulu aku nggak punya benchmark. Kartu undangan yang wow, yang mewah, yang aneh itu kayak gimana. So aku itu cuma berdasarkan insting itu aku keluar dari kerjaan aku itu sebagai pro gamer. Dan I think it's a luck as well. Dan my first client itu kebetulan yang aku dapat itu seorang tante-tante. Yang aku masih ingat itu dia datang ke toko dan Singapura ya. Iya di Singapura. Tante-tante dan kebetulan tante-tante itu orang Indonesia gitu. Orang-orang Indo. Dan itu aku juga baru buka tokonya. Aku belum ada portfolio sama sekali. Nol. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi cuma berbekal kelihatan keren. Dan tokonya juga kelihatan bagus. Udah gitu doang. Portfolionnya itu nol gitu. But I don't know why she came to me. Dia cuma datang. Oh, lo bisa ngedesain ya? Ya udah deh. Ini coba banget lo desain kartu undangannya buat anak aku gitu. Blah-blah-blah. Yaudah. Dan aku masih ingat tante-tantanya itu bajunya koyak-koyak. Kepala apa? Rambutnya itu cuma kayak udah kayak baru bangun. Pakai sandal. Blah-blah-blah. Yaudah dia datang ke toko. Ya udah. Setelah itu aku desain. Aku ke rumahnya di Singapura itu dan aku kaget. Dan rumahnya itu kayak yang di film-film deh. Yang Crazy Rich Asian gitu. Itu kan ada kayak rumah yang segede gajah dan aku naik taksi. Bisa masuk gajah. Mungkin gede-gede banget ya. Untuk ukuran mansion di Singapura itu udah kayak termasuk gede-gede banget. Dan aku nyampe di gerbangnya. Aku naik taksi. Aku itu pengen ini sih. Kayak rumahnya itu cuma ngambil payment gitu. Pembayaran. Dan sampai ke gerbang. Pintu gerbang yang di depan itu. Yaudah yang buka pintu itu. Aku masih ngerti itu pembokat orang Indonesia juga. Terus katanya eh rumahnya bukan di sini. Rumahnya di dalam gitu. Dan ternyata gedung yang di depan itu bukan rumahnya. Jadi masuk lagi harus muter-muter rame ke atas. Kayak ada naik lagi tanjakan. Kayak ada ada hill kecil itu. Itu baru ada rumah. Rumah yang lebih gede lagi dari yang di depan. Dan ternyata pas aku lihat ke belakang itu rumah yang di depan itu cuma karpat. Semuanya itu mobil. Mobil mewah. Dan ternyata tante itu pas dia keluar. Itu kan cek ya. Aku dapetnya itu cek. Dan setelah aku lihat namanya ya kepo dong di google ini siapa orangnya. pas google ini ternyata dia itu salah satu keluarga dari nerek rokok ternama di Indonesia. Inisial GG. Oke. Oke. Dan kebetulan ya udah dapet project di sana. Dan kebetulan juga karena desainnya aku menarik. itu kebetulan. Itu kebetulan. Itu kebetulan. Itu kebetulan. Itu kebetulan. Itu kebetulan. Dan aku juga kayak try to gimana ya karena gak ada benchmark sama sekali di jaman aku itu. Kayak kartu undangan yang bagus yang mewah itu kayak gimana. aku just use my instinct dari aku jaman itu dulu belum ada google ya. Belum ada google sama sekali. Masih jaman yahoo. Dan bahkan yahoo itu juga belum lengkap. Dan aku masih ke library buat research-research. Ya udah. So I did all my research design. Dan ternyata responnya positif. Dan kebetulan ada cucunya Bang Yoobi yang datang ke wedding-nya dia. Dan dia suka desainnya. Ya udah. Cucunya Bang Yoobi juga jadi klien aku. Dan ternyata saudaranya cucu Bang Yoobi itu suaminya eh istrinya Vanes Wu. Vanes Wu yang EFSA itu? Iya. Vanes Wu yang Meteor Garden yang EFSA itu. Taumingsu. Iya. Dari sana dapet project mereka aku dikenalin lagi ke salah satu tamunya Vanes Wu dan tamunya yang datang di Singapura itu ya udah namanya Wang Lihom. Pasti ada tau dong Wang Lihom ya siapa. Wow. Ya. Jadi Wang Lihom itu juga pakai service aku. Dan setelah itu ya udah nyebar gitu. Mulai viral. Karena sejak aku ngerjain projectnya Vanes Wu itu kan banyak tuh media yang liput. Blablabla. Dan ternyata beritanya itu sampai ke Hong Kong. Dan akhirnya itu ke Hong Kong aku udah dapet ya udah projectnya seorang cewek lagi. Dan aku juga gak kenal siapa. aku ngirimin ke Hong Kong itu baru kenal dia siapa. Ternyata dia itu anaknya billionaire media yang yang nge-manage Andy Lau, Donnie Yen, Sunny Chen, semuanya itu dia boss media. Jadi film-film Hong Kong terkenal yang di Hong Kong itu di-distribusi dan di-manage company-nya mereka gitu. So, again, dan dari sana aku dapet lagi selebriti-selebriti lain dan billionaire-billionaire lain gitu. Jadi, ya udah gitu. so, my design travels from them. Wow. Itu lu biasa. Saya bisa membayangkan gitu. Kayaknya sesuatu yang jauh banget. Tapi temen yang deket dengan kita itu sudah task sampai ke sana gitu. Bahkan dimulai itu dari langkah yang paling kecil tapi terus ke depan. Nah, ini apa hubungannya dengan mahasiswa-mahasiswi PMCI? saya sepertinya kita sepaham bahwasannya di era seperti sekarang ini di era sel jualan di e-commerce lewat sosial media buka lapak di Tokopedia Shopee dan lain sebagainya. Do you agree that design adalah salah satu hal yang paling penting untuk membuat bisnis apapun kedepannya start with you, Koko Hendrik? ya 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 kalau saya mungkin lebih banyak ngomong dari dunia startup startup lah ya ya kita melihat kayak semua perusahaan-perusahaan paling mahal di dunia terus all these top companies itu adalah company yang design minded kita mau ngomong perusahaan kayak Apple very design minded company dan mereka disana karena they use a lot of design design principle disitu dan beli Indonesia sendiri kayak kita we see all these startup dan mereka tuh gak pernah stop hiring lo they never stop hiring that's how big the market is Tokopedia 200 designer they still hiring lo ngomong gojek 300 designer they still hiring jadi the potential is right now Boboji bilang ya it's a very huge market dan mereka nyari orang gitu dan even the education sekarang tuh gak sanggup buat create orang-orang yang bisa fulfill their needs makanya bahwa orang-orang disitu orang dari Singapura dibawa ke Indo orang dari India dibawa ke Indo itu yang menurut gue sayang sih kenapa bukan orang Indonesia yang dapetin di Indonesia sih sebenarnya kan kenapa bukan orang Indonesia yang yang jago enough buat become the design leader di perusahaan tersebut jadi potentially that's all dengan berapa tautoran ini booming banget jadi emang the need is very-very big lo mau hitung kasar aja kalau misalnya di Jakarta mungkin ada 300-400 startup misalnya untuk perusahaan butuh misalnya dibilang 100-300 designer itu udah 12-13 ribu designer dibutuhkan itu menurut Jakarta loh sekarang di Bangun juga ada startup Surabay juga ada startup dimanapun ada startup gitu jadi the need is there the supply is not there gitu the supply is not there the supply is not there jadi emang susah banget jadi designer yang bagus makanya menurut gue potential is there cuma we need to understand jangan jadi designer yang fokus di visual that's the most important thing jadi kayak Pak tadi juga bilang kayak designer tuh harus punya logik buat execute the design gitu kan harus punya fisik fisika buat execute the design makanya kalau anak-anak disini mau jadi sound designer bisa di startup kita harus punya logik gimana cara bikin orang download aplikasi ini punya logik gimana bikin orang nyampe di website ini akhirnya beli produk ini kita harus punya that kind of thinking to jadi designer yang better than our peers dan bisa masuk perusahaan-perusahaan that kind of scale ok how about you Mr. Tandy saya kasih pertanyaan yang lebih mengkerucut deh tadi kan ku Hendy ada ngomong tentang demand supply gitu ya kemudian desainnya tuh kurang banget abis itu ini kan teman-teman mahasiswa kita ada yang di hospitality ada yang finance ada yang business saya pengen ku Tandy cerita sebenarnya desain ini kalau di apply di dalam bukan kebalikan anggaplah sekarang mahasiswa mahasiswi PMCI adalah entrepreneur di bidang bisnis untuk beberapa tahun ke depan entrepreneur bukan nobis entrepreneur entrepreneur seberapa penting branding atau desain untuk siapapun itu yang mau mengkelola bisnis menurut aku itu branding itu penting ya penting banget apalagi untuk zaman-zaman sekarang where business new businesses itu kayak hampir tiap hari ada startup-startups itu juga semakin muda ya dan banyak-banyak juga kayak company-company baru they all comparing against each other jadi perlu sesuatu yang membedakan kamu secara visual dulu karena customer client itu biasanya kayak misalnya nih out of so many products bahkan produk yang sama itu kita milihnya itu berdasarkan apa yang kita lihat dulu ya kadang-kadang kita kayak shopping atau browsing atau bahkan customer market itu snack yang sama tapi kalau packagingnya aja udah kayak menang disana it all stands out so bahkan produknya enak gak enak bagus gak bagus kita belum tahu gitu but seolah-olah itu kan kayak brandingnya itu packagingnya itu visualnya itu udah mengundang gitu kamu udah menang satu langkah dari orang lain gitu so i think it's really really important to invest in that dan bukan cuma apa ya trade design itu as a tertiary atau yang udah kayak gak penting-penting gitu jadi bukan cuma mikirin duitnya marketing dibuang ke iklan ini iklan itu so i think it's wrong i think it should go back to basic dulu gimana supaya produk kita itu bisa terkemas lebih baik supaya di mata masyarakat itu menjadi lebih menarik dan kalau di display out of so many items dengan produk-produk dan kompetitoran itu gimana gitu how people will see it first karena jujur kadang-kadang kadang aku aja kalau misalnya browsing atau ke supermarket aku beli packagingnya padahal gak tahu barangnya enak atau enggak padahal gak tahu juga ini sampo nya bagus atau enggak tapi dari packagingnya ih kok keren ya kok lucu ya kok gitu so there's a lot of times there's a lot of occasion itu kayak kita juga apalagi kalau misalnya yang demen traveling itu ya kita kayak ke jepang gitu bahkan kita gak tahu tulisannya apa but the packaging is cute udah kita beli beli dulu baru mikir ini apa gitu so i think that is very important gitu dari segi branding dan juga kadang-kadang barang murah itu bisa menjadi barang mahal gitu if you know what i mean ya kayak misalnya kayak kayak gimana kita menjual kayak barang yang murahan tapi bisa menjadi mahal gitu dan sebaliknya ya barang yang mahal malah kalau branding dan packagingnya itu ngaco jadi kesannya ini kok barangnya murahan banget ya gitu ya so i still see a lot of companies are doing that yang apalagi kayak company yang udah kurus ya mungkin udah yang agak conservative gimana they have very good products but when it comes to branding itu kayak mereka kalah dengan yang lain gitu so i think it's quite a waste gitu i see a lot of this kind of cases as well gitu karena mereka masih belum bisa menerima kayak oh jaman digital sekarang itu kayak apalagi yang consumer-consumernya itu lebih well aware ya yang udah lebih terexpose dengan produk-produk apa yang mereka lihat di social media di internet blablabla so there's a lot of options so why should people choose you gitu dari ya sekian banyak semakin luas ya ya produk-produk yang sama gitu itu oke Henry ada tambahan kah? hmm agree sih ya well you agree kalo emang jadi ini kalo kita jualan ide ini kalo ngomong soal jualan ide ke klien misalnya gua selalu ngomong ke team gua sell misalnya kita bawa ide biasa nih kita bawa misalnya ide-nya simple tapi kalo design deck lu bagus ide tuh lebih gampang kejual daripada idenya bagus deck-nya jelek jadi sekali lagi jadi salah satu yang yang menarik banget misalnya kayak gua selalu ngomong ke team gua lu punya ide bagus lu punya ide biasa nih ide biasa presentasi lu bikin yang bagus karena ide lu jadi kebakar sama presentasi lu tapi kalo lu punya ide yang bagus presentasi lu jelek ide lu ketarik kena presentasi lu jelek jadi visual itu is very important dan manusia tuh we are human kan human tuh sense paling kuat itu dalam mata itu kalo kita tutup mata kita literally useless kalo tutup telinga kita masih bisa lakuin ini itu kan kalo kita tutup bulan kita masih bisa lakuin hal-hal lain karena mata tuh yang paling utama dan paling cepet kan buat kita jadi i think it's very important to showcase kalo emang design itu ngebatu lu kata lebih bagus itu bakal give you a very strong advantages lah kedepannya wow saya punya pertanyaan nih let's say sekarang kita berada di posisi yang sama posisi yang sama dengan teman-teman mahasiswa mahasiswa PMCI tentu pasti banyak yang berpikir bahwasannya setelah saya kuliah atau pada saat saya berkuliah atau di momen pandemi seperti ini saya pengen berusaha saya pengen membuka satu bisnis apakah saya memang memerlukan modal yang sangat besar atau saya harus spend begitu tinggi untuk membuat satu design baru bisnis saya bisa dilirik orang apakah memang harus seperti itu? Koko Henrik? Koko Tandi dulu lah kali ini saya mikir dulu oke silahkan Koko Tandi i think it's a yes and a no ya jadi bergantung juga like how far you want to bring your business dan karena masing-masing designer itu kan interpretasinya itu beda-beda ya skill skill setiap designer itu juga beda-beda but doesn't mean the most expensive designer you pay to will be able to deliver itu kan gak menjamin ya malah kadang-kadang like you will be able to find hidden designer itu yang malah idehnya itu malah skillnya itu jauh lebih menarik dari designer yang mahal so i think it's a yes and a no skill ini dalam pengertian apa? skill dalam arti kayak skill dalam arti mungkin kayak ya dari bisnis dari segi bisnis dan juga dari segi design DLL so everything comes together when it comes to branding jadi branding itu kan bukan cuma desainnya doang ya tapi pas kita ngejual eh pas kita nge-design brosurnya the marketing collectorals everything blablabla konsepnya bahkan kita juga harus mikirin itu sampai kefotografinya ya everything comes together jadi kadang-kadang belum tentu the most expensive one will be able to deliver the best gitu i think that is from my experience juga ya gitu ya karena ada beberapa sih kayak beberapa klien aku yang tidak puas dengan what the other company did dan akhirnya mereka juga klik lagi padahal aku juga kayak yang aku aja aku juga bukan like branding master atau gimana aku never advertise myself as a branding professional juga karena aku kerjanya kan wedding card designer ya but it ends up like everything turns out better for them gitu jadi gini sekarang kita sudah harus memasukin sesi Q&A nanti setelah Q&A saya akan kasih kesempatan ke Koko Tandi dan Koko Henry untuk memberikan tips penutup untuk teman-teman PMC yang menonton kita malam ini oke Q&A yang pertama silahkan kita akan kita bakal ada tiga pertanyaan dan pertanyaan yang kita pilih kita akan kasih poche one month subscription di Spotify ini dari Melissa banyak banyak dunia industri kreatif yang jatuh atau gagal dalam mencapai tujuan perusahaannya apakah penyebabnya apakah dengan kreatif saja suatu industri dapat berkembang siapa yang mau jawab silahkan Koko Henry atau Koko Tandi Tadi lah gua udah sering duluan nanti gua tinggal copy aja deh habis ini gua copy tambah ya tambah menurut aku sih kayak berbisnis itu kan it's a combination of racikan dari beberapa elemen ya beberapa faktor bukan cuma kreatif bukan cuma dari segi produk doang bukan cuma segi kayak modelnya gede doang it's a combination of a lot of things jadi oke keputus kali ya hilang tandingnya hilang Koko Henry ada? ada ada ini mungkin saya bisa dibantu jawab sedikit deh jadi iya kamu dibantu jawab dulu deh perusahaan jadi kalau ngomong perusahaan sukses atau tidak tuh memang tadi Pak Dedy sebetul-sebetul bilang sedikit kan itu udah seluruh elemen ini kalau saya mungkin kebahasnya dari segi perusahaan-perusahaan startup lah ya misalnya perusahaan kayak Gojek nih Gojek misalnya dia ada namanya Go-Right kan Go-Right itu aja itu banyak banget divisi yang ngurus ada divisi produk jadi produk tuh divisi yang bikin desainnya lah bikin desain bikin interface-nya misalnya kan ada divisi operasional ada divisi recruitment ada divisi bisnis jadi the combination of all of that tuh yang bikin bisnis itu sukses atau enggak jadi kreatif itu sebagus pemirsa kreatif itu gak bisa mendongkrak jadi kreatif itu salah satu elemen yang bisa bikin sesuatu tuh jadi holistik lah holistik itu sih i see tadi keputus ya koko Tandi udah selesai pak di untung untung ada narasumber yang lain jadi langsung disamperin gimana koko Tandi ya karena menurut aku itu berbisnis itu it's a combination of a lot of different factors ya bukan cuma dari jadi mau bisnis apapun mau bisnis kreatif bisnis makanan everything it's all not just like from one single thing jadi kalo bisnis kreatif itu juga bukan berbekal kamu itu kreatif bukan cuma kamu berbekal itu gambar pintarnya tapi kayak misalnya tuh kayak youtuber tuh bayangkan kita lagi nonton youtuber yang gambarnya itu jago banget tapi dia cuma duduk doang gak ngomong sama sekali there's no social skill at all gak menjual dan dia juga tidak menjual barang-barangnya dia dia cuma kayak menunjukin dia lagi gambar doang there's no business skill at all behind that there's no social skill or social approach to anyone jadi there's a lot of things like as a designer itu kamu juga harus menjadi a social person gitu like you have to understand a lot of things kamu juga harus ngerti dari segi bisnisnya gimana menjual desainmu ke segmen market yang bener because like back again ke Mr. Cho yang tadi your business is not for everyone it's not for everything kamu harus tahu segmen market kamu itu gimana then you have to plan your strategy then you have to plan your image then you prepare your service your products a lot of things gitu jadi a lot of things yang kamu harus pertimbangkan bukan cuma sekedar modal atau bekal oh yaudah gue jago desain gue jago photoshop gue jago ini terus you are expecting people to come to you because there's a lot of competitors a lot of other designers yang di luar sana itu juga yang mungkin lebih jago dari kamu gitu gimana kamu itu menjual gitu so then how can you provide your service to the right client and to solve the right thing for them gitu yeah wow oke semoga jawaban dari dua koko ini bisa menjawab pertanyaan Melissa oke next kita ke pertanyaan kedua ini dari Veronica apa kelebihan yang menyebabkan industri kreatif ini harus dikembangkan dan dikenal oleh masyarakat luas? industri kreatif saya lebih berpikir bahwasannya cara berpikir like thinking of the box bukankah begitu koko Henry? setuju sih ini mungkin it's a very fundamental thing design itu adalah seni menyelesaikan suatu masalah sebenarnya sih jadi dan itu penting karena kalo kita lihat perusahaan-perusahaan ya misalnya kalo kita ngambil benchmark perusahaan-perusahaan di Amerika ya design itu bukan cuma visual doang sekarang design itu adalah gimana cara gue bikin satu sistem misalnya kayak satu sistem service buat membantu consumer misalnya dan makanya gue selalu bilang ke orang-orang kalau design itu nge-solve problem itu bukan design itu makanya kreativitas itu bisa dibilang align lah design kreativitas kurang lebih sama kan jadi kreativitas yang tinggi itu ngebantu orang itu buat solve different problem dan ketika makin banyak-banyak problem disolve maka hidup kita bakal semakin nyaman kan kayak sempat gue bilang kayak Gojek volokan itu adalah suatu yang kreatif kreatif in solving human problem dan itu ngebantu hidup kita dan bahkan ngebubah banyak hidup kita sih baik oke kita akan lanjut dengan pertanyaan ketiga sembari kuku Henry berpikir pesan-pesan terakhir eh bukan pesan-pesan terakhir tips-tips untuk teman-teman kita malam hari ini oke next question ini pertanyaan terakhir dari Veronica masing-masing desainer kan ada style dan taste nya kalau tidak cocok dengan klien apakah berarti mereka bukan market kita atau is our job to fit in the case kuku Tandi? oke nah berhubungan aku dealingnya itu dengan wedding couple yang setiap klien itu punya personality yang beda-beda dan punya ekspektasi yang berbeda-beda juga dan tapi i believe sih ya untuk klien-klien yang udah sekaliber mereka itu mereka juga udah ada research nya sih kayak oh i like this designer i like that designer ibaratnya seperti orang itu juga udah belanja ya kayak misalnya kita lagi mau belanja bag atau branded item itu kita juga sendirinya itu juga udah tau kita face nya itu kayak gimana dan kita itu pasti udah compare dong kayak oh aku demennya itu Dior aku gak senengnya itu sama Elvie atau gimana gitu it's exactly like how my client shop around for designer juga mereka nyari designer itu mencari seseorang yang punya style dan karakter yang mendekati atau yang punya skill at least yang bisa menginterpretasi apa yang mereka mau dan kalau misalnya kebetulan aku dapet klien yang mungkin ekspektasinya itu kurang realistis kurang realistis dalam arti misalnya tuh mereka ekspektasinya itu seorang designer itu mampu menge-replicate atau mampu menghasilkan style seperti designer yang lain so that's why i will always remind my clients like kamu itu sebenarnya nyarinya itu apa gitu what do you see in me before you engage me gitu loh then i will remind them again this is actually my style aku gak bisa menjadi orang lain aku gak bisa merubah style aku itu menjadi designer si A, si B, si C but i can interpret whatever you want itu dengan style-nya aku gitu setuju gak gitu but sometimes i'm a bit frontal aku itu orangnya lebih verbal dan frontal itu ke klien gitu karena karena mereka itu juga bukan klien sembarangan gitu so i don't want they get disappointed dan kalau aku bilang iya iya bisa 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 dan ternyata hasilnya itu kurang maksimal like dua belah pihak itu juga bakalan kecewa kan ya kalau misalnya ya kalau misalnya kita asik kayak cuma iya iya doang yes i can do that yes i can do that ok ok it's ok lain gitu dan ternyata setelah kita nge-deliver itu resultnya beda ya kita sudah kecewa karena itu kita kita tidak bisa menjadikan pekolio karena it's just not my style dan klien itu juga pasti kecewa karena loh katanya lo bisa tuh kayak gambar seperti da vinci tuh tapi kok gambarnya kayak gitu so i think it's it's good to bargain you don't maksudnya jangan menyerah atau pasrah dengan demannya klien tapi at least lo nya bargain gitu you remind them again you bargain it's part of our job it's part of our job it's part of our job karena desainer itu itu bukan cuma oh iya i can yaudah photoshop ya i can yaudah gue gambar tapi kita juga harus punya social skill untuk negosiasi gitu yes exactly saya pikir ini ada pengaruh yang berhubungan dengan culture seperti halnya kalau kita lihat culture di ibu-ibu yang atau kita lah kita sendiri yang masuk ke barbershop kayak saya saya masuk ke barbershop terus saya bilang saya mau rambut saya dipotong seperti gaya ini padahal sebenarnya designer itu atau stylist yang namanya stylist kita datang yaudah kita duduk karena kita percaya dengan stylenya dia dan yang kedua kalau kita melihat culture kota Medan itu industri yang sama terutama yang di FMB sepertinya semuanya bermusuhan gitu saya gak tahu kenapa kalau di generasi saya ya kebetulan kuku Henry juga di Jakarta ya jadi kita agak jarang berkomunikasi di Medan itu saya pikir agency design saya dengan kartu bahkan kita berteman gitu dan ada klien yang tidak bisa dieksekusi oleh kuku kartu dan kuku kartu merasa bahwasannya agency saya itu bisa malah dilempar jadi saya pikir it's part of culture ini terjadi gak di Jakarta kuku kuku Henry? jadi kalau kita kan sebenarnya perusahaan kita kan udah ada grupnya jadi misalnya kita kita kalau ada Prataur kita ada grupnya WPP jadi WPP itu kayak hanya itu holding perusahaan iklan gitu lah jadi kita biasanya lempar ke sister company biasanya jadi kalau kita ada dalam satu grup kita akan lempar ke grup yang lain jadi emang udah ada satu grup kalau ke perusahaan yang bener-bener beda banget biasanya enggak enggak ya itu karena udah grup ya karena udah punya grup bener jadi emang tergantung sama itu udah policy grupnya lah policy perusahaan good oke untuk menutup silahkan saya sebenarnya pengen cerita dikit tentang Pixar sebenarnya ini mungkin maksudnya cukup relate lah dengan desainer zaman desainer zaman desainer zaman sekarang sih banyak-banyak relate ke orang kreatif juga jadi Pixar itu gue baru baca bukunya tuh berapa bulan yang lalu judulnya Creative Thinking kalau kalian punya waktu it's a very good book to read jadi Creative Thinking tuh Creative Thinking tuh the whole book tuh ngebahas salah satu satu hal jadi di satu buku tuh ada satu tema lah namanya Creativity Safety jadi perusahaan itu berusaha ngebikin suasana kerja yang safety buat orang-orang kreatif kenapa itu penting? karena ketika orang-orang kreatif nggak merasa secure nggak merasa safety mereka nggak bakal bikin sesuatu yang bagus ya kan kayak gue takut dipecat gue takut ide gue di jelek-jelekin gue nggak pede nih jadi my point is if you guys seriously mau masuk ke industry ini you need to be secure about yourself karena kalau lo nggak pede sama kalau lo nggak bisa secure dengan yourself it's really hard to be kreatif karena tuh bahwa limit a lot of your output dan to grow that itu ya it takes a lot of understanding about yourself lah lo harus seperti diri lo lo harus seperti cara kerja lo makanya Pak Tandi tuh show a lot of that gitu kan dia ngerti dirinya tuh kayak gimana dan ketika client force he to do something dia bisa ngomong balik gitu it's a security kan it's a safety kan itu yang bikin seseorang tuh bisa excel di industri ini sih dan kalau kalian semua mau butuh industri bear that in mind and build that gitu that test from you i see thank you very much thank you very much kuku Tandi you have any misses kalau aku sih ya buat anyone deh any student yang di PMCI or anyone yang juga baru mau berbisnis atau gimana i think the ability untuk take the risk itu juga penting gitu dan to go out of the box itu juga penting gitu dan untuk mengerti your own product and your service be confident about it exactly like what Mr. Tso said i think it's really important aku cuma duplicate it's exactly the same karena dari aku sendiri kayak kalau misalnya dari awal itu aku gak percaya diri dengan karena aku ya as you know i came not from a graphic design background ya aku cuma kayak yang ngertinya cuma ngitung formula matematika segala macam itu kenapa bisa terjun ke sini tapi masih bisa menjual itu karena like i trust my own instinct i believe in my own kayak product and service gitu aku percaya karena karena di jaman aku itu untuk ngejual kartu undangan yang kalau dirupiakan itu 7 digit itu per kartu itu kayak orang bilang itu oh keep on dreaming gitu kayak lo gila ya gitu ya like but i believe somehow i can do it this is unique maybe not in Singapore dan karena itu i take the risk kayak i try to sell it to other people in other country karena di jaman-jaman aku itu dulu google map itu juga baru dirilis that's when i realize kayak tantaran di muka aku itu kayak aku liat oh Singapore itu cuma kayak one little dot di bumi like why kenapa aku harus stress gitu aku gak dapet job sama sekali di Singapore kenapa aku gak coba lagi di tempat-tempat lain gitu mungkin aja ada orang yang bisa appreciate my thing gitu dan ternyata bener gitu dan dan dari sana itu aku baru realize ternyata a lot of people likes to pay a lot of money a lot of money for weird things as well that's when i get my own segment market gitu loh oh karena waktu kita terbatas last but not least sangat-sangat senang sekali ternyata ada dua koko hidrogen hidden gem yang luar biasa yang sudah menginspirasi semua peserta yang ikut di dalam zoom meeting hari ini terima kasih yang sudah mengikuti dan once again goodbye koko Tandi koko Henry see you again oh yeah bye bye